Hai, selamat datang di Pawan SA kali ini Pawan SA berbagi resep cara membuat kue lapis pepe yang enak, gurih, lembut kenyal, manisnya pas, ini enak banget cocok untuk suguhan arisan temannya teh atau isian snack bowl susunan warnanya cantik, dan ini bikinnya juga mudah banget bahan-bahannya juga simple banget yuk simak bahan dan cara membuatnya pertama-tama siapkan 1700 ml santan kental ini dari 1 butir kelapa besar yang sudah dikupas kulit arinya kemudian dibikin santan agar warna santannya itu putih kemudian ini dimasak, tambahkan 4 lembar daun pandan dimasak dengan api sedang sampai mendidih sekali-sekali harus diaduk biar santannya tidak pecah jika sudah mendidih, matikan kompornya dan tunggu dingin ya, baru bisa digunakan nah ini siapkan 500 gr tepung tapioca 100 gr tepung beras 50 gr tepung terigu segidiga biru 1 sendok teh garam 500 gr gula pasir jika tidak ingin terlalu manis, ini cukup 450 gr aja ya gulanya kalau mau manis, 500 ya ini gak manis-manis banget ya ini nanti tapi kalau mau manisnya dikurangin juga silahkan kalau manisnya ditambahin juga silahkan ya kemudian masukkan santan yang sudah direbus tadi ya nah dari santan 1700 ml tadi setelah dimasak ini jadi 1600 ml santan masak ya jadi ini yang digunakan santannya 1600 ml santan masak nah ini semua bahan diaduk jadi satu lalu disaring ya agar adonannya lebih smooth atau lebih lembut ya tidak ada gerindil atau kotoran-kotoran dari gulanya ya ini disaring nah ini sudah saya saring kemudian dibagi 2 sama rata ya ini aku bagi 2 sama rata dan yang 1 ini aku mau bagi menjadi 4 bagian sama rata juga nah ini tadi yang separuh dan yang separuh tadi sudah saya bagi menjadi 4 bagian sama rata ya kemudian masing-masing saya akan kasih pewarna ya ini warnanya opsional boleh pakai warna apa aja ya terserah suka-suka bunda ya ini disini aku pakai warna merah hijau, ungu, dan kuning ya nah ini kasih pewarna secukupnya aja kemudian diaduk rata ya nah ini baunya itu sudah wangi banget ya tadi soalnya waktu masak santannya tadi aku pakai pandan ya jadi ini wangi banget baunya harum banget ya nah ini warnanya warna-warnanya sudah dan untuk yang separuh adonan tadi ini aku mau kasih pewarna putih ya pewarna makanan putih ini 2 sendok makan air mendidih tambahkan setengah sendok teh pewarna putih ya aku pakai merek RW merek kupu-kupu juga boleh terserah ya kemudian diaduk-aduk nah ini sudah jadi kita akan siapkan kelakat yang sudah saya kasih air dan ini airnya sudah mendidih ya dan ini loyangnya aku pakai ukuran 20x20 tingginya 7 cm yang sudah saya olesin dengan minyak goreng sedikit ya nah ini susunan warnanya ini terserah ya ini aku merah dulu ya ini aku pakai nah ini sekitar 80 ml tuangkan adonan merah ya atau 2 sendok sayur setengah ya kalau ukuran sendok sayur pasti beda-beda ya nah ini kalau ukuran patokannya ini 80 ml ya nah ini dikukus selama 5 menit dan sudah 5 menit dia adonannya sudah set kemudian tuang 80 ml adonan warna putih ya nah ini diratakan pakai sendok aja nah seperti di video ya kemudian ini dikukus lagi selama 5 menit ya nah ini susunan warnanya merah dulu ya jadi ini dikukus warna merah dulu kemudian putih kemudian merah kemudian putih merah putih merah putih gitu ya sampai warna merahnya itu habis ya sampai semua warna merahnya habis baru kita akan ke lapisan warna yang kedua nah ini lapisan merahnya sudah jadi setelah warna putih ini saya akan timpa dengan warna kuningnya sama 80 ml ini sama ya dengan step pertama tadi yang merah ini kuning putih kuning putih sampai kuning warna kuningnya habis ya ini per lapis ini dikukus selama 5 menit ya kemudian kasih lapisan warna putih 80 ml dilatakan pakai sendok aja gitu ya kalau ada gelembung dipecahkan pakai sendok aja ya nah ini dikukus lagi selama 5 menit dan seterusnya ya nah dan ini lapisan kuning terakhir ya dan atasnya dikasih ke warna putih dan ini nanti setelah warna putih akan lanjut ke warna selanjutnya saya akan timpa dengan warna hijau ya ini nanti setelah putih ini nah ini putihnya sudah mateng sudah set kemudian warna hijau karena warna kuningnya tadi sudah selesai semuanya sudah habis ya ini gantian warna hijau sama step pertama ya ini hijau putih hijau putih hijau putih sampai warna hijaunya itu habis ya dan setiap lapisan dikukus selama 5 menit dan ini lapisan hijau yang terakhir ya nah setelah hijaunya matang dan ini warna putih ya karena warna hijaunya sudah habis ini setelah warna putih akan saya timpa dengan warna ungu ya dikukus lagi selama 5 menit nah kemudian ini ditimpa lagi dengan warna ungu 80 ml setiap lapisnya sama dengan step yang sesudah-sudahnya yaitu warna ungu putih ungu putih sampai warna ungu dan putihnya habis ya nah ini sudah terakhir ya warna ungu yang sudah terakhir ini masukkan semuanya ini lapisan terakhir ya ratakan nah ini lapisan terakhir ini akan saya kukus selama 25 menit agar kue lapisnya ini tanak dan tahan lama ya nah ini saya tambahkan air soalnya airnya kan sudah lama dipakai ya sudah habis jadi harus ditambahkan air kemudian kukus selama 25 sampai 30 menit ya nah sampai benar-benar tanak seperti ini nah dia kalau mengeluarkan gelembung gitu gak apa-apa ya dia itu santannya benar-benar tanak dan gak mudah basi ya nah ini tunggu benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya ya ini sudah dingin ini aku bikinnya kemarin siang ya dan ini sudah keesokan harinya siang kemarin itu aku bikin selesainya sekitar jam 3 sore ya dan sampai malam jam 9 itu masih hangat jadi ini sampai pagi aku nunggu sampai pagi baru dia benar-benar dingin ya nah ini tinggal disisir bagian tepinya aja terus dikeluarkan sangat mudah banget tuh lihat mudah banget dikeluarkan ya karena ini bahannya juga dari santan dia saat dikukus waktu pemasakan itu juga akan mengeluarkan minyak ya sedikit minyak ya nah ini kemudian dipotong ya ini satu loyang ini aku mau bagi 3 potongan besar ya sama rata nah ini motong lapis ini boleh pakai pisau yang udah di alasi dengan plastik ya atau pakai skripers dari bahan mica seperti punya saya ini ya ini buat biasanya buat motong adonan roti ya nah ini lapisannya cantik banget ya susunan warnanya cantik lentur ya nah ini kemudian akan saya potong lagi menjadi 10 bagiannya satu potongan besar ini ya aku potong lagi jadi 10 slice ya jadi satu loyang ini menghasilkan 30 slice dengan ukuran yang lumayan ya besar ya boleh bisa dipotong jadi 11 ya agak kecil nah ini kalau 10 ini potongannya udah lumayan besar ya dan ini makan satu itu pasti kurang ini enak banget beneran enak banget ya nah ini motongnya pakai skripers aja gini tuh udah bagus nah ini skripers yang tajam ya nah ini kemudian saya kemas dalam plastik OPP ukuran ini kebesaran ya ini ukuran 9 x 20 cm ya ini pakai ukuran yang 8 cm x 20 aja udah cukup ya ini yang plastik yang tebel ya ini gak ada perangkatnya ini perangkatnya pakai perangkat sendiri ya nah tampilannya cantik dan ini teksturnya juga lentur lembut kenyal ini enak banget beneran ini makan satu pasti kurang nah kita coba ya belah nah tuh dia gak lengket satu sama lain ya dia itu perlembarnya itu bisa di lepas satu persatu gitu dan ini masya Allah ini enak banget sueran ini enak ya dan ini bisa tahan 2 hari ya dalam suhu ruang dan suhu kulkas tentunya lebih lama nah itu dia resep lapis PP ala pawon SA semoga bermanfaat sampai jumpa video yang akan datang bye bye bye